Bupati Kuburaya Haji Muda Mahendrawan kunjungi Santriwati yang menjadi korban peristiwa amruknya bangunan Asrama Putri Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Sungai Rengas di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak pada Senin 3 April 2023 malam. Dalam kunjungan para korban, Bupati Kuburaya didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kuburaya, Marijan MKS ini. ingin melihat langsung kondisi para Santriwati yang terkena musibah tersebut. Kita lihat langsung kondisi para korban, jika memang perlu perawatan medis intensif, pasti kita berikan dukungan kata Bupati Muda pada Tribun Pontianak. Ia pun mengharapkan semoga para Santriwati yang menjadi korban cedera tidak mengalami cedera yang fatal dan mari didoakan agar segera sembuh dan kembali beraktifitas dalam menuntut ilmu. Bupati Muda juga mengatakan dirinya mengunjungi korban ini untuk mengupayakan mendapatkan pelayanan terbaik hingga pulih. Selain itu, Pemkap Kuburaya akan memberikan dukungan dalam hal tersebut. Ada 10 Santri jadi korban dalam peristiwa bencana alam tersebut. Alhamdulillah, 7 Santri sudah diperkenankan pulang dan 3 Santri masih dalam perawatan medis intensif, kata Bupati Kupuraya. Seperti diketahui, sekitar 10 Santriwati menjadi korban peristiwa ambruknya asrama. Akibat cuaca ekstrim pada Senin 3 April 2023, jam 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Bangunan dua lantai dengan ukuran sekitar 20 x 8 meter tersebut mengalami keruntuhan atau ambruk yang menyebabkan 8 Santriwati mengalami luka-luka. Dan langsung dilarikan ke RSUD Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak untuk mendapatkan perawatan intensif. Ke Polres Kuburaya melalui Kasupsi Penmas Polres Kuburaya, Aibda Ades Surian Syah membenarkan peristiwa tersebut. Dan saat ini korban luka masih mendapatkan perawatan intensif dari tenaga medis. Saat ini anggota Polsek KK masih di lokasi untuk membantu pihak pesantren, membersihkan pimpin reruntuhan ponpes, Matrasatul Quran yang dipimpin oleh Ustaz Jun Naidi, ungkap adik. Tak hanya berdasarkan keterangan kepolisian kerusakan bangunan ponpes dinilai cukup parah, namun belum diketahui nilai kerugian dan saat ini ke-8 Santriwati sedang menjalani perawatan medis di RSUD Kota Pontianak. Terima kasih telah menonton!